Sifat doa Sifat doa Ketika dimohonkan kepada Allah Kata Al-Quran Doa itu tidak ada yang ditolak Semuanya akan dikabulkan Setiap Anda mohonkan Demikian Allah akan kabulkan Kalau tidak sekarang, besok Kalau bukan besok, di masa yang akan datang Saat kita siap menerimanya Konsepnya ada di Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat 186 Posisi paling kini, sebelah bawah Kalau hambaku mencari-cari aku Bertanya padamu Muhammad untuk mencari aku Katakan padanya aku sangat dekat Dan jika dia bermohon kepada aku Pasti aku akan kabulkan Di sifat doa itu, kalau dimohonkan Pasti dijawab Sekarang yang jadi masalah Ada seseorang yang Nabi kisahkan Nabi kisahkan seorang laki-laki Menempuh perjalanan yang panjang Sampai penampilannya berantakan Yang mudu yadaihi Mendekat Jadi ini redaksi riwayat yang mendekat Bukan menjauh Orang ini menempuh perjalanan panjang Mengangkat tangannya ke langit Kemudian dia bermohon dengan Al-Asma'ul Khusna Keterangan ketiga dalam Al-Quran Surah ke-17 Dari ayat 110 sampai 111 Maksudnya paling kanan sebelah atas Kalau anda punya kebutuhan Sebut nama Allah Atau namanya Ar-Rahman Atau kalau anda paham Cari nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita Jadi kalau punya kesulitan Sebut Ya Allah Ya Al-Fatah Kurang rezeki Sebut Ya Allah Ya Razak Ada yang mengganggu Sebut Ya Allah Ya Al-Jabbar Dan puncaknya menyebut dengan nama Ya Rabb Ya Rabb Makanya anda sering berdoa Menggunakan kalimat Rabb Rabbana atina fid dunya hasana Rabbana la tuakhidna inna sina wa akhda'na Rabbana zhalemna anfusana Rabb Orang ini Menyebut dengan menggunakan Rabb Menempuh perjalanan panjang Mengangkat tangannya ke langit Memulai dengan Allah Semua Allah Husna Ya Rabb Ya Rabb Seharusnya doanya Enam kali dikabulkan lebih cepat dari orang biasa Kata Nabi Anna yustajamu lidhanik Mustahil doanya bisa dikabulkan Mustahil Kenapa? Mat'amu haramun Karena makanan yang masuk haram Mashrabu haramun minumannya haram Malbasu haramun pakaiannya haram Wagudhiyah biharami Dan perangkat hidupnya haram Mohon izin teman-teman sekalian Perhatikan sekali lagi Kalau ada seseorang konsumsi yang haram Maka itu akan menjadi daging Kemudian menutup sekat-sekat kebaikan yang begini Kalau sudah tertutup begini Allah saat ingin mengabulkan doa Bukan tidak ingin mengabulkan Saat akan dikabulkan Tidak bisa Tidak bisa masuk Makanya orang-orang seperti ini Kalau sudah doanya sulit dikabulkan Nanti maaf Mendengar kebaikan pun susah juga Quran Surah 6 Ayat ke-25 Karena dia makan yang haram Beredar dengan darah Jadi daging menyumbat telinganya Dengan adhan Susah Padahal ini masjid Ini rumah dia Masya Allah Speakernya ngadap ke rumah dia Ke kamarnya langsung Allahu Akbar Allahu Akbar Nggak kedengaran Pak Nggak kedengaran Tapi konser musik yang dari Wah Dari Senayan Tinggal di Surabaya Konsernya dari Senayan Kedengaran Pak Susah Itu Jadi kalau dalam kandungan orang tua Ayahnya membawa yang haram Ibunya masak di rumah Masuk ke dalam perutnya Itu bencana pertama Bencana pertama Bencana pertama